Menjawab salah hukumnya wajib, jawablah salah dari saya yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak hormat, Bapak Ibu Dewan Uli, Serta-tama-tama selanjutnya yang beragia. Innal hati'at yang merinang. Bayat rillahi wabarakatuh, Mamayut rillahi wabarakatuh, Asyadu ala'amah Madanaku wa rasuluh Amba'a'a'a'u Puji syukur kita panjangkan Atas hadapan Allah SWT Yang telah memberikan kita Kesehatan sehingganya Kita dapat berkumpul Dalam acara lomba pidato Pada kesempatan kali ini Salawat dan salam Tak lupa kita sanjukan Pada dunia kita Nabi Muhammad Yang telah bawa kita Jadi umatnya Dari zaman konsang Dari zaman mobil bayatan Dari zaman jalan kaki Menjohok Dari zaman edan Dari zaman kubur Dari zaman yang berlaku kita Dari zaman yang terang beneran Seperti saat ini Yaitu Yang tersebut Yang tersebut Bapak Ibu jangan duji Setelah pasangan sekalian yang berhatian Pada zaman Rasulullah SWT Bahasa sudah digunakan dia Untuk menyatakan agama Islam Di arah globalisasi ini Produksi bahasa Sangat berkembang pesat Bahkan setiap negara Memiliki bahasa yang masing-masing Contohnya Bahasa melalui Bila Malaysia Bahasa Indonesia Bila Inggris Bahasa Pertugis Milik Pertugan Dan bahasa Indonesia Milik Indonesia Hidup Indonesia Dari kecil Kita sekolah power Sampai sekolah penganggap pertama Kita sudah diajarkan bahasa itu Yaitu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Memiliki terang penting Dalam pendidikan Seperti tema Yang saya bawakan Sebelum ini Yaitu Yang pentingnya bahasa Indonesia Sebagai pembangun pendidikan Karakter generasi bangsa Sahabatku yang benar Peran bahasa Indonesia Dalam pendidikan karakter generasi bangsa Jika menurut karakter ini Kira-kira Apa yang akan ditandalkan Ada sahabat Tentunya Yang ada Dalam pikiran kita Adalah Bahwasannya Bahasa Indonesia tersebut Sangat Luar memberikan Penganggapusan Dalam kehidupan kita Selalu berbangsa Dan bertanah air Indonesia Yang sangat Kita cintai ini Seperti yang sudah Kita ketahui Bersama Bahwasannya Bahasa Indonesia tersebut Memiliki intran sentral Dalam perkembangan Intelectual Sosial Emosional Dan Perkembangan Dan Merupakan Sangat penudah Bagi keberhasilan Dalam pelajari Semua Belajar Belajar Bahasa Diharakan Mampu Membantu Serta diri Atau Diharasi muda Untuk menarikinya Budayanya Dan juga Budaya orang lain Menemukan Gagasan Perasaan Dan Memantisipasi Dalam masyarakat Yang menggunakan Suatu Bahasa Menemukan Serta menggunakan Kemampuan Analisis Dan Imajinatif Yang ada Dalam dirinya Begitu Begitupun Dalam bahasa Indonesia Yang merupakan Identitas Saksional kita Yaitu Bahasa Indonesia Dalam kualitasnya Sudah sangat banyak Aliran yang ada juga Kebarang-kebarang Yang seolah-olah Lebih keren Daripada Bahasa Kesatuan kita Yaitu Bahasa Indonesia Oleh karena itu Bahasa Indonesia Yang memang harus Ditanamkan Dikembangkan Dan Diaktualisasikan Pemakaiannya Di dalam Era globalisasi Sekarang menurut Kecintaan Anak dan bahasa Tidak boleh Untuk Apalagi Seharus Sebagai identitas Nasional Menurut Sahabat Itu yang Menyemang Ada Berapa Peran bahasa Indonesia Dalam pendidikan Karakter Terus Yang pertama Bahasa Indonesia Adalah Kebudayaan Mengapa Disebut Kebudayaan Karena Bahasa Indonesia Merupakan Jantung Kebudayaan Kita Maka Maka Menterasi Muda Harus tetap Perstarikan Bahasa Indonesia Tersebut Sebagai warisan Masa Kita Dengan bangga Menggunakan Bahasa Indonesia Maka Bahasa lain Juga akan Menghargai Bahasa Indonesia Kalau kita Saja tidak Menghargai Bagaimana Dengan yang lain Jadi Sekarang Kita menggunakan Bahasa Indonesia Ya Dimanapun Yang kedua Mengembangkan Potensi Bangsa Sendir Generasi Muda Dapat Mengembangkan Potensinya Sesuai Dengan Kemampuannya Kebutuhan Minat Serta Dapat Menemukan Penghargaan Terhadap Kesehatan Dan Hasil Selektual Bangsa Sendir Yang ketiga Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Generasi Muda Dengan Pelajar Bahasa Indonesia Maka Diharapkan Dapat Berkomunikasi Secara Efektif Dan Efisien Sesuai Dengan Entika Yang Berlang Baik Secara Lisai Maupun Secara Lisai Yang Kepat Penumbuhkan Rasa Bangga Dan Kecitaan Akan Bangsa Segini Dengan Bajar Bahasa Indonesia Generasi Muda Dapat Penumbuhkan Sikap Bahasa Yang Positif Terhadap Bahasa Indonesia Seperti Kesetiaan Kembanggaan Dan Kesadaran Akan Adanya Norma Dalam Bahasa Saya Sangat Mencintai Bahasa Indonesia Seperti Kisik Aku Ini Karya Sampai Joko Dan Mono Aku Ingin Mencintai Dengan Sudah Hanya Dengan Kata Yang Tak Sempat Dujakan Kayu Kepada Api Yang Menjadikannya Aku Ingin Mencintai Tuhan Sederhana Dengan Isyarat Yang Tak Sumpat Disampaikan Awas Kepada Hujan Yang Menjadikannya Tiada Yang Yang Kelima Lebih Memahami Bahasa Indonesia Untuk Kehidupan Sehari Hari Dengan Belajar Bahasa Indonesia Generasi Buda Dapat Atau Mampu Memahami Bahasa Indonesia Dan Menggunakannya Dengan Tepat Dan Kreatif Untuk Menjalankan Semua Aktualitasnya Sehari Serta Menjalankan Tujuan Sehari Yang Keenam Meningkatkan Kemampuan Kelektual Dengan Belajar Bahasa Indonesia Generasi Buda Dapat Menggunakan Bahasa Indonesia Untuk Meningkatkan Kemampuan Kelektual Serta Dapat Dibunyakan Dalam Kepatangan Emosional Dalam Kehidupan Sehari Serta Dalam Hubungannya Dengan Hubungan Masyarakat Yang Terutuh Lebih Menghargai Bangsa Sendiri Dan Belajar Bahasa Indonesia Kenderasi Muda Dapat Menghargai Dan Bangga Menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan Negara Kedera Yaitu Negara Tercinta Republik Indonesia Teman-teman Ada yang Tau Lalu Bahasa Indonesia Yang Tau Nanti Sama-sama Yuk Terpujil Terpujilah Tuhan Nama Kuasa Laku Jika Tangan Indonesia Naya Negeri Yang Indah Penuh Besorna Bangsa Yang Ramah Terpujil Dibahasamu Wahai Bangsa Kucin Naik Negerimu Satu Bangsa Satu Bahasamu Jangan Jadikan Sebagai Jati Dirimu Masih Berbeda Tata Biasamu Bersatu Berjaya Baru Dibahasa Dalam Kepaduan Cintailah Syukur Bahasa Indonesia Anugrah Tuhan Dalam Langkah Bahasa Indonesia Sudah jelas Tertulis Bahasa Indonesia Anugrah Tuhan Jadi Mulai dari Saat ini Kita Terbangga Memiliki Bahasa Persatuan Yaitu Bahasa Indonesia Sekian Sedikit Informasi Yang dapat Dersampaikan Terima Kasih Yang tersegala Perhatian Dan Mohon maaf Atas Segala Perangat Makan Keribik Terimis Awal Keribiknya Terus Menjatuh Makan Lain Tata Bapak Sudah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh